Partai Perdana di Turnamen Torabika Bayangkara Cup 2016 akan menyajikan dua juara, yakni Persib sebagai juara piala presiden dan Mitra Kukar sebagai juara piala Jenderal Sudirman Torabika Indonesian Championship 2015. Kini peta kekuatan kedua tim sudah jauh berbeda. Tak memiliki materi pemain yang sama, Persib tetap optimistis. Apalagi Laga Perdana akan dihelat di depan ribuan bobotoh di Stadion Sijalak Harupat, Kamis Malam. Datangnya kekuatan baru akan jadi pembeda untuk Pangeran Biru. Persib Yakin bisa raih tiga poin. Target besok, insya Allah. Ini kandang mau, kita harus ambil poin maksimal di sana. Insya Allah Dewi Fortuna ada di pihak Persib. Di kubu lawan, Mitra Kukar justru hanya menargetkan satu poin saja alias seri. Subangkit selaku pelatih pengganti Jafri Sastra meminta pemainnya fokus pada pertahanan. Saya kira di semua lini mereka bagus. Saya enggak tahu persis pemain baru mereka ini, striker itu. Tapi kalau si Samselari kemarin, tentunya harus ada penjagaan. Kekuatan Mitra Kukar jauh berkurang saat menjuari pilih Jenderal Sudirman. Patrick Dos Santos, Rizky Pelu, hingga Yanto Basna sudah berganti seragam. Yanto Basna yang kini membela Persib, akan langsung berhadapan dengan mantan timnya. Bahannya adalah mantan tim, jadi ya dalam lapangan tetap musuh. Di luar ya, mungkin masih saudara, tapi dalam ya kita bermain fire. Lebih suka tandem dengan Pujo, 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 Waka atau Herb? Tergantung, saya menyesuaikan saja. Kalau dipercayakan pelatih dengan siapa, saya siap. Persib dan Mitra Kukar berada di grup A. Kick-off akan berlangsung pukul setengah sembilan malam usai rangkaian acara konser. Torabika Bayang Karakap 2016 juga akan dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.